Dan ada beberapa banyak desas-desas lainnya yang tentu saja tidak akan aku sampaikan disini Karena nanti jatuhnya pasti akan melanggar undang-undang ITN Nanti bisa ditangkep kita, Pak, Bu Hai everyone, selamat datang di Activity Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja di rumah Ini udah akhir tahun, penghujung akhir tahun Another week, another skincare Aku harap kalian gak bosen liat aku bahas skincare lagi, skincare lagi Karena ya kalian tau lah, muka aku ini masih jauh dari kata sempurna ya Apalagi ini banyak imperfection seperti ini Jadi aku masih dalam pencarian, jati diri untuk menemukan skincare yang cocok di aku Nah, kali ini aku mau bahas salah satu skincare dari klinik kecantikan Yang hits banget Kalian kalau aku sebut namanya, kalian pasti tau nih Klinik ini identik dengan apa gitu Yap, ini dia seperti judulnya dari RH Kan? Aku juga bisa tau kan, kalian pasti mikir apa Pasti ini mahal RH gitu loh Yap, udah gak asing lagi kan sama RH ini RH tuh kalau menurut aku ya Salah satu klinik kecantikan yang bergensi Selain treatmentnya yang mahal Ternyata mereka juga menggunakan skincare-skincare juga yang lumayan mahal Kenapa aku bisa bilang mahal? Karena emang range skincare mereka tuh jauh lebih beda Jauh beda daripada skincare-skincare pada umumnya atau lainnya Nah, baru-baru ini mereka habis ngeluarin skincare Varian dari Witch Hazel Nih, mereka, eh salah Ini dia Mereka ngeluarin facial wash Nih Terus ada dua toner Menarik nih, kenapa mereka buat dua toner ya Lalu ada Pelembabatung moisturizer Mari kita bahas Ini juga, sebenernya aku masih bingung ya Aku bakal cocok apa enggak sama si Witch Hazel ini Soalnya pengalaman aku pakai Witch Hazel Kemarin pakai Wardah Itu tidak cocok Bikin ini nih, bikin kering daerah sini Dan aku muri gitu Ini apakah bakal cocok di aku apa tidak? Ini adalah hari pertama aku memakai RH Witch Hazel Series Witch Hazel ini Jadi video ini bakal naik seminggu kemudian Setelah aku pakai produk RH ini dalam waktu seminggu Oke Dan ini adalah before Sebelum aku pakai RH Nih, kalian bisa lihat ya Aku buka kacamata dulu aja nih Nih Aku jerawatnya lagi aktif Ya bun Belah sini Ada dark spot belah sini Tuh Sebenernya muka aku udah halus Udah benar Cuman sayangnya Dia ketabrak hormon bulanan Yang jadinya ambiar Jadinya mulai lagi dari nol kakak For your information Kulitku masih sama Kayak skincare sebelum aku pakai ini Masih normal to dry Nih Blast ini nih Dry Dan kalau pakai makeup ini lumayan reda hancur ya Soalnya nih aku belum pakai segini apa-apa Aku khusus banget mau pakai si RH ini Kita bahas dari packagingnya Packagingnya fancy sih ya Menurut aku nih gak yang abal-abal Ini jelas banget Menandakan bahwa mereka itu dari Keluar dari klinik kecantikan yang emang bergensi Bagian depannya ada desainnya Ada nama produknya Penjelasan dia mengandung apa Dan Klaimnya dia Dan bagian belakangnya itu ada penjelasannya Gak terlalu banyak sih penjelasannya Bikin mata gak perih Nama seperti yang tube Yang botol juga seperti ini Nih belum sampai aku buka nih Semua produknya yang ada 4 ini Semuanya klaimnya non-SLS No paraben Terus non-comedogenic Dan non-acneogenic Semuanya Dan mereka klaim ini tuh Cocok untuk semua jenis kulit Apakah memang benar Atau tidak Di instagram mereka sih Bilangnya ini akan lebih ampuh Untuk kalian yang punya kulit Berminyak dan berjauh rawat Aku pasti yakin sih ya Soalnya mungkin bakal lebih Kerasa efeknya Kalo kulit kalian berminyak dan berjerawat Bakal keliatan Lebih terserap Gitu Apa? Minyaknya Kalo kayak aku nih Kulitnya kering Jadi rada Aku gak tau nih Gimana kedepannya hasilnya gitu Semoga aja bagus Dan gak bikin kulit kering Makin kering Dehidrasi dan ketarik Oke Pertama mau aku coba adalah Ini adalah RH Acne Equal Hazel BHA Gentle Acne Facial West 100 gram Aku sekalian buka kali ya Ini bentuknya tube gede 100 gram Sayangnya mereka tidak ada Tube kecil Atau versi kecil Buat coba-coba Apakah cocok atau tidak Jadi kalo kalian mau beli ini ya Gimana ya Kayak untung-untungan gitu Kalo cocok-untung Kalo gak cocok Sayang juga nih Kalo gak kepake Ini aku udah basahin muka Mari kita langsung Buka dulu Kenapa aku selalu lupa gitu Ini tuh ada tutupnya Aduh Wah wangi khas banget Dari Whiz Hazel Kalo kalian punya Skincare Dari Whiz Hazel Dari versi Whiz Hazel Itu khas banget sih Uh Dia bening Bening banget Bentuknya gel Dia gak dijelasin sih Disininya gel Ternyata gel Langsung gosok aja Wow Wah wanginya Gila Kalo kalian pernah Ke tempat-tempat Mewah Atau ke tempat-tempat Apa ya Mahal Kalian bakal nemuin Wangi yang kayak gini Kalo kalian ke tempat spa Atau ke salon nih Wangi kayak gini Ini udah Sejauh ini gak bikin muka ketarik sih ya Soalnya ada beberapa Visual Wash yang diaku tuh Dia langsung bakal ketarik gitu Lanjutnya aku pake toner Mereka ada dua toner Hmm Disini ada Whiz Hazel And Zinc Gluconan Zinc Gluconat Sama Whiz Hazel Yang ini untuk Pore Minimizing Toner Yang ini untuk Acne Blemish Jadi ini buat ngecilin Pori-pori Kasarnya ya Yang ini buat Memudarkan bekas jerawat Hmm Yang ini katanya Dipake-pake Kapas Sedangkan yang ini Bisa langsung tuang ke Tangan Kayaknya aku bakal pake Dua-duanya nih Gak akan Aku pake sendiri-sendiri Aku biar tau Kinerja mereka Seperti apa Uh ini pas dibuka Ada shieldnya Wah bagus ya Wow Seperti ini shieldnya Ini kapas Aku langsung tuangin Susah uga ya Kebetulan kapas silokot aku udah habis Jadi aku pake kapas biasa Buat nge-remove make up Jadi mungkin ala kebanyakan Panggilnya Hmm Wah ini sih bener ya Kalau kalian sering perawatan Atau kalau enggak Ya minimal pernah perawatan Di klinik kecantikan Kalian tuh sebelum terhitung Pasti kasih ini dulu Bener deh Wanginya nih Wanginya yang bikin Dia khas Langsung beraksi nih Ke jerawat aku Langsung dia Krenyem-krenyem-krenyem Gatel Ini juga langsung nyerep kok Aku mau pake toner Satunya lagi Kayak ini Sama seperti toner yang tadi Ada shieldnya Karena dia ada extra camomile Kali ya Nih Hazel and camomile Jadi Wanginya lebih seger Wah Oh dia Ups Dia gak terlalu encer Dia lebih kental Lebih kental dibandingkan toner yang tadi Dan wanginya calming Wow Dia agak lama menyerapnya Dibandingkan yang tadi Ini Masih kerasa Tapi kayaknya sebelum menyerap sempurna Aku bakal timpa buat Mousetrazernya Ini pas udah nyerep Langsung lengket nih Siap untuk skincare selanjutnya Pake Si RH Acnec Acnec With Hazel and Lavender Acne Calming Gel Untuk kalian yang berjara Yang mungkin agak parah dari aku Mungkin ini bakal ngaruh ya Karena Klaimnya ini Calming Gel Buka dulu bu Saya lupa Ini filming baru-buru Karena Mengejar awan hitam Yang semakin mendekat Selanjutnya nih aku pake ini Oh Oh iya Ini pasti bakal calming banget nih Buat temen-temen yang jerawatnya aktif Kayak aku ini Langsung Tempok aja ya Wow Apa ini Ah Lavender Dia lavender Jadi Wanginya Lavender Tapi agak anget gitu Wangi anget Kayak serai Kalau kalian punya Skincare Si Siput gila yang merah Wanginya mirip-mirip itu loh Ini udah aku pake Sorry banget Kalau cahayanya berganti Karena awan hitam Datang Mendekat ya Pertama kali aku pake Aku suka banget Sama Semuanya Mereka langsung nyerep Langsung Ini kalau Kalian bisa merasakan Ini tuh lengket Lengketnya tuh siap Untuk ke step selanjutnya Kalau siang pake sunscreen Kalau malem mungkin pake sleeping mask ya Wanginya pun enak Calming Gak yang strong Nyentrong Bikin Apa Pusing ke otak Enggak Tenang aja Dan itu dia Overall aku suka sama pemakaian pertama aku Video ini bakal up Seminggu kemudian Ketika aku udah pake dalam waktu seminggu Dan aku bakal ngasih reviewnya Pas seminggu itu Seminggu Lebih lah pasti Seminggu lebih dua minggu kurang Jadi See you in one week Hi everyone Ini udah Seminggu lebih Kamis cuma satu minggu Seminggu lebih Empat hari Sekitar sebelas harian Aku pake Tadinya aku gak akan Angkat dulu Atau gak akan review dulu Sebelum sebulan Kayaknya Kalau belum habis Kayak gimana gitu Cuman Kayaknya udah seminggu ini Masih tetep aja Perubahannya seperti itu Jadi aku mau Naikin reviewnya Sekarang aja gitu Dan ini hasilnya Setelah 11 hari pemakaian Sorry banget Aku pake lip tint Karena kayaknya Kalau gak pake lip tint Pucat banget ya Aku lepas kecamatan ya Ini bener-bener Aku gak pake apa-apa lagi Cuma pake si Skincare Si RH Agne Ag With Seri With Hazel Liat Ini masih pagi ya Jadi bayangannya Masih bagus banget nih ya Ini bukan minyak Atau bukan Apa ya Seperti ini emang glowing Glowing dapetnya Glowingnya dapet gitu Nih Sorry banget ini merah Karena tadi aku habis maskeran Masker fit fill up Yang viral Cuman sayang banget Susah di klopek Makanya jadi merah Kayak gini nih Nih Terus Nih Dan itulah kondisi kulit aku Nih Setelah 11 hari pemakaian Mungkin dalam Kalau sekali liat ini Kayak gak ada perubahan Dari segi Tekstur ya Kayak masih ada Bekas-bekas berat Masih ada Cuman kalau Kalau disentuh tuh Lebih kenyal Terus Lebih lembut Gak geradakan Gak kayak pertama kali pake Dan emang Keliatan banget Shiningnya Dan ketan sehat aja Terus efek yang paling ketara Di aku adalah Pori-pori aku nih Pori-pori aku malah Jadi lebar Nih Nih Pori-pori aku malah Jadi keliatan Malah Terekspos gitu Entah kenapa ini Can you see it Pokoknya Pori-pori aku malah Jadi lebar aja Kok juga bingung Kenapa malah jadi lebar Dan oh iya Untuk temen-temen Yang Alergi atau sensitif Sama Formula Kandungan Dari skincare Yang ada fragrance Hati-hati banget Di RH Acnex Ini ada fragrance Sayang sekali Ini Adanya tuh Dari facial wash Sampai Kedua tonernya Ini ada fragrance Jadi Hati-hati banget Buat temen-temen yang sensitif Sama fragrance Hati-hati Jadi cuman ini doang nih Cuman si calming gelnya Yang gak ada Fragrancenya Faknya di aku tuh Awal-awal tuh Jadi cekit-cekit nih Bagaimana sensitif aku nih Cuping hidung nih Agak-agak sensitif Dan emang beneran banget Kalo misalnya ada Kandungannya emang Rada-rada Sensitive di aku tuh Langsung bereaksi Dan setelah diselidiki Dan bukan diselidiki Cuman liat doang tuh Kandungan Fragrancenya ada Cuman di akhir Jadi mungkin kayak cuman Sekelebat doang Sedikit dan emang bener Laik banget gitu Gak yang ketara banget Karena disimpernya juga Kalo yang toner Si power minimizing Itu di terakhir Yang paling aman itu Si calming gelnya Ini gak ada Fragrancenya Ini teksturnya Mirip banget sama si Snell terus sisa Yang merah Si Siput Gila Dari wanginya juga Wanginya sama Hampir sama Cuman lebih like aja Gak sama Gak se-strong Si Siput Gila itu Apakah produknya bagus? Ya Bagus Apakah aku bakal di-purchase? Nope Aku gak akan di-purchase Karena selain harganya Untuk Satu botol hijau Lumayan tinggi Efeknya kurang aja Di kulit badak aku Jadi masih Pengen cari lagi Skincare Skincare-skincare Lainnya Yang mungkin saja Ampuh di kulit aku Aku merekomendasikan Ini buat kalian Tidak Karena secara Dari harganya Lumayan ya Terus ada kandungan Fragrancenya Yang mungkin Gak semua orang cocok Dan emang Emang ketara banget Si fragrance ini Efeknya kayak gimana Ke kulit Sekali lagi Ini review Hanes review Dari aku I'm not skincare expert But Aku Nge-review ini Berdasarkan Dari Pemakaian aku sendiri Kayak orang awam Maka aja Kalau kalian mau Tau info lebih lanjut Kalian bisa langsung Kunjungi Instagramnya R-H R-H di R-H 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 underscore Agni-Ek Oke Disitu ada banyak banget Informasi mengenai produknya Seperti apa Apakah ini aman buat Bumil Atau busui Terus apakah Kandungannya Kayak gimana Kayak gimana Disana banyak banget Jadi kalau kalian masih Kurang puas Kurang Gimana-gimana Sama informasi Yang aku sampaikan Kalian bisa langsung Ke Instagramnya saja Oke Segitu dulu video dari aku Aku harap ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa like video ini kalau suka Jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton See you on my next video Bye bye